Tidak cuma rumah selebriti aja yang harganya miliaran rupiah, rumah hewan pun ada lho yang seharga segitu. Bisa bayangin gak tuh? Kalau dipikir-pikir, Paris Hilton juga menerikan sebuah rumah anjing yang mewah. Rumah tersebut luasnya sama kayak apartment studio. Selain ada AC-nya, rumah anjing milik Paris Hilton juga dirancang oleh desainer ternama dunia. Tapi sepertinya rumah anjing Paris masih kalah dengan rumah anjing milik Zhao Tianxiao, seorang warga Cina. Bisa dibilang, Zhao sendiri bukan anak orang kaya, tapi nyatanya dia bisa membangun rumah hewan yang harganya mencapai 330 ribu pounds sterling atau setara dengan 6,5 miliar rupiah. Penasaran seperti apa rumah anjing ini? Tonton terus video ini ya! Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe youtube dan like facebook kita ya, biar kamu gak ketinggalan info menarik dari EpicFi selanjutnya. Rumah hewan ini berdiri di tanah yang luasnya sekitar 52.609 meter persegi loh. Ini mungkin sudah jadi surga para anjing. Usut punya usut, rumah anjing ini ternyata dulunya merupakan sebuah gudang besar. Namun, Zhao berhasil menyulapnya menjadi tempat tinggal sekaligus tempat bermain. Butuh waktu 6 bulan untuk mendesain mansion yang satu ini. Salah satu yang membuat mansion anjing ini keren banget adalah ada kolam renang indoor di dalamnya. Gak hanya itu aja, interiornya juga bagus banget layaknya rumah manusia. Sekilas, kalau diperhatikan kolam renang itu gak ada bedanya dengan kolam renang pada umumnya. Di ending interiornya pun ada mural yang sangat apik bergambar wajah anjingnya. Di ujung ada tulisan silar yang gak lain adalah nama dari anjingnya. Di sekililing kolam terpasang lantai yang terbuat dari kayu. Dan di ujungnya, ada kursi dan meja yang bisa dipakai untuk duduk santai. Dan ada pulau sofa dan meja yang bisa dipakai para pemilik anjing untuk duduk-duduk santai. Di rumah ini juga ada barnya. Tentu aja, yang bakal nongkrong di bar ini bukan anjing, melainkan pemilik anjing maupun teman-teman Zoo. Tapi anjing mereka pasti boleh ikutan masuk dan nongkrong di dalam. Konsep barnya pun sama dengan bar pada umumnya. Tapi interiornya memang unik. Dindingnya penuh dengan grafiti dan ada yang bergambar anjing main kartu. Lucu banget ya. Selain itu, kursi-kursi yang ada di bar tersebut juga berbeda dengan kursi bar pada umumnya. Bar ini memang dibuat Zoo untuk bersantai selama anjing-anjingnya sedang bersenang-senang. Rumah hewan ini memang memiliki halaman yang sangat luas. Halaman yang memang ditujukan buat para pemilik anjing dan hewan kesayangannya buat bermain dengan bebas di bawah sinar matahari. Di sana, seorang pemilik juga bisa melatih anjing peliharaannya agar jadi lincah, cerdas, dan tanggal. Selain kolam renang dan lainnya, sudah pasti di sini ada salon dan spa khusus anjing. Bahkan kamar mandinya pun sangat luas dan koleksi sabun serta shampoo-nya juga lengkap. Udah kayak kamar mandi orang pada umumnya. Seperti itulah rumah hewan yang mungkin jadi salah satu rumah termewah di dunia. By the way, kok rela ya seseorang menghabiskan uang sebesar itu hanya untuk rumah anjing? Ternyata, hal ini disebabkan karena sikap dan pandangan Zoo terhadap hewan peliharaan. Zoo pernah mengaku dirinya sempat bosan dengan kehidupannya yang gitu-gitu aja. Dan alhasil dia mengadopsi anjing Border Collie yang dia beri nama Sailor. Sebelumnya, Zoo bahkan gak pernah memelihara hewan apapun. Namun di saat itulah sifat Zoo berubah. Dia justru jadi sangat sayang terhadap Sailor. Kayak anak dan orang tua saja. Rumah anjing itu juga selalu terbuka untuk rekan-rekan Zoo yang merupakan pecinta anjing. Dan Zoo sendiri berprofesi sebagai seorang supplier makanan dan mainan anjing. Dia membuka toko onlinenya di Taobao, situs e-commerce yang berada di bawah Alibaba. Perilaku seperti ini kabarnya gak aneh di Cina lho. Warga Cina memang bisa dikatakan sangat mencintai hewan peliharaannya. Menurut laporan dari Statista, warga Cina rela menghabiskan uang 1,1 juta rupiah per bulan hanya untuk hewan peliharaannya. Wah, keren banget ya guys. Terima kasih telah menonton!